Menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Gelombang seruan moral mengenai kondisi demokrasi terkini dari Sivitas Akademika belum berhenti. Pada Senin 5 Februari 2024, sejumlah kampus di berbagai daerah di Indonesia kembali menyerukan upaya penyelamatan demokrasi. Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI pada Senin 5 Februari menyerukan keprihatinan terhadap kondisi kebangsaan melalui petisi Bumi Siliwangi. Petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo itu disampaikan di depan kampus UPI Bandung, Jawa Barat. Secara garis besar, terdapat 5 poin yang ditekankan dalam petisi tersebut. Di antaranya meminta Presiden mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. Ada 6 nilai etika moral yang harus dijunjung. Satu di antaranya adalah respect for others. Semua kontensan demokrasi ini ada tiga. Semuanya harus kita hormati, diberikan hak yang sama. Respect for others. Yang kedua respect for the rule. Peraturan perundang-undang harus ditegakkan. Yang ketiga, honesty. Harus jujur. Harus jujur. Semuanya tidak boleh ada kekecualian. Ini harus jujur. Yang keempat, toleransi. Semua hasil harus menghargai dan menghormati. Ya, itu prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal. Hal serupa juga dilakukan oleh Sivitas Akademika di Surabaya, Jawa Timur, seni 5 Februari. Petisi atau manifesto digemakan dari Universitas Air Langga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas 17 Agustus 1945. Manifesto terdiri dari empat butir. Salah satunya meminta presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun beri pihak dalam politik elektoral, dan menghentikan segala praktik pelangganan politik kekeluargaan. Kampus ini hanya memberikan seruan moral. Kami tidak melakukan tindakan politik praktis. Seruan moral ini adalah sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa. Ini untuk menjalankan demokrasi. Itu semangat kami. Seruan juga dilakukan oleh sivitas akademika dan sekolah tinggi filsafat dan teologi se-Indonesia pada Senin Siang. Dalam seruan yang digelar di Jakarta ini, mendesak Presiden Jokowi agar berlaku jujur dan adil dalam pemilu 2024. Sementara itu, ratusan guru besar, dosen dan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Jember menggelar aksi seruan moral terkait dengan situasi negara yang belakangan dianggap memprihatinkan pada Senin Siang. Mereka juga menuntut KPU bahwa asilan pemerintah untuk memastikan seluruh penyelenggaran negara bersikap netrat.